Intro Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera Secercah Hikmat Penuntun Kehidupan Sahabat Lentera, tidak ada jaminan bagi kita orang Kristen tidak pernah melakukan kesalahan Bahkan tidak ada jaminan orang Kristen tidak pernah jatuh Pertanyaannya, kalau demikian apa yang harus kita perbuat? Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi Namun belajar dari kesalahan adalah hal yang diajarkan oleh sang hikmat Penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang hidupnya dituntun oleh hikmat Selalu memperoleh pelajaran dari setiap kesalahan bahkan kegagalan Amsal mengatakan sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali Apa yang membuat orang dapat melakukan hal yang demikian? Tidak lain punya sikap hidup yang terbuka terhadap kritik Ada perbedaan respon antara orang benar dan orang fasik Kalipun tidak semua kritik membangun, namun bagi orang benar kritik selalu punya pesan Dia tidak fokus kepada orang yang menyampaikan kritik Melainkan dia fokus kepada isi atau pesan kritik itu Baginya kritik membuatnya waspada Orang yang punya hati terbuka untuk dikritik selalu punya peluang mengalami hidup yang lebih berkualitas Dia sadar kritik adalah bagian dari hidup yang mendewasakannya Sebaliknya, orang yang anti kritik akan mengalami hidup yang berujung pada kehancuran Bagi orang yang terbuka terhadap kritik, dia selalu yakin bahwa kritik dapat dipakai Tuhan untuk memperbaiki hidupnya Ada banyak cara dan orang di sekitar kita yang dapat dipakai Tuhan untuk melakukan perbaikan dalam hidup kita Termasuk di dalamnya lewat kritik Tugas kita cuma satu, yaitu memiliki hati yang terbuka terhadap segala macam kritik Niscaya, ketika terbuka itu ada, maka hidup kita menjadi lebih berkualitas dan kita semakin bertumbuh Sebab hanya mereka yang dewasa punya kesiapan menerima kritik Terima kasih telah menonton!